Nah, kasus kriminal berikut ini terjadi karena ada kesempatan. LG 27 tahun tega mengelabui tetangganya Aisyah yang berusia 60 tahun. Mengetahui korban gagap teknologi, ia berpura-pura menawarkan bantuan mengecek saldo uang pensiun di mesin ATM. Tanpa curiga, korban memberikan kartu dan nomor PIN kepada tersangka pelaku yang terjadi. Seluruh uang tabungan korban dikuras oleh tersangka yang digunakan untuk main judi online dan membeli narkoba. Kasus ini baru terungkap setelah kerabat korban mengetahui uang dalam tabungan 37 juta rupiah lenyap.